Selama di Washington DC untuk menghadiri pertemuan dua tahunan ICAC, Aliansi Internasional Pemburu Korupsi yang dibentuk Bank Dunia tahun 2010 lalu, Jaksa Agung Basrif Arief sempat menemui Jaksa Agung Amerika Serikat Eric Holder. Ia menjelaskan niat kedua pihak untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum menyangkut korupsi dan terorisme. Saya pun tadi menyatakan kita juga menginginkan sharing pengalaman maupun informasi, serta mungkin ada legalization yang perlu kita peroleh ataupun sebaliknya dari Amerika, dari Indonesia. Menurut Jaksa Agung, yang termasuk dalam pembicaraan adalah niat Amerika untuk membantu Indonesia dengan melakukan upaya pemulangan hasil maupun tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Seperti rencana pemulangan Serni Konjongian, buran bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang baru-baru ini tertangkap di San Francisco. Meski fokus kunjungan Jaksa Agung kali ini adalah pemberantasan korupsi, namun sebagian pihak di Amerika Serikat menilai ada satu lagi masalah besar yang harus segera ditangani oleh Indonesia, yaitu perlindungan terhadap kelompok minoritas. Organisasi HAM Amnesty International menyerukan kepada Jaksa Agung untuk menegakkan hukum Indonesia menyangkut hal ini. Menanggapi seruan tersebut, Jaksa Agung mengatakan bahwa pihaknya telah menangani kasus penyerangan terhadap kelompok minoritas sesuai hukum yang berlaku. Penyidikannya dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara yang kita dapatkan informasi itu, memang itu masih diperlukan satu pembuktian yang cukup. Dalam laporan kebebasan beragama Departemen Luar Negeri Amerika tahun 2011 lalu, Indonesia diakui sebagai negara yang menghormati kebebasan beragama. Tetap Indonesia kadang dianggap gagal, mencegah dan mengatasi warganya melakukan diskriminasi dan aniaya terhadap penganut agama lain. Dari Washington, Uni Salim dan Alamburhanan, VOE.